Setelah bercerai dengan Veronika Tan, mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama alias Ahok memutuskan menikah lagi dengan Puput Nastiti Devi. Menariknya, Puput diketahui merupakan mantan Aju dan Veronika Tan. Awal hubungan antara Puput Nastiti Devi dan Ahok memang sempat menimbulkan kontroversi. Bagaimana tidak, setelah cerai dari Veronika Tan, tak lama, Ahok langsung menikahi Puput Nastiti Devi. Padahal Puput Nastiti Devi saat itu adalah ajudan dari Veronika Tan. Karena hal ini pula lah, Puput Nastiti Devi langsung banjir hujatan banyak orang. Padahal awalnya Veronika Tan yang dituduh selingkuh, seakan cemohan justru berbalik pada pihak Ahok dan Puput. Puput bahkan sempat dituding sebagai dalang dari hancurnya pernikahan Ahok dan Veronika Tan yang sudah dibangun selama 21 tahun. Tak hanya itu, perbedaan usia yang cukup jauh di antara Ahok dan Puput pun sempat jadi sorotan. Meskipun begitu, ternyata ada alasan tak terduga saat Puput yakin untuk memilih Ahok sebagai suaminya. Apa itu, alasan yakin dinikahi Ahok? Diketahui bahwa Ahok menikahi Puput Nastiti Devi pada tahun 2019 silam. Memiliki perbedaan usia yang jauh, tentu saja tak jadi penghalang bagi Puput. Maka dari itu, ditanya soal alasan menerima Ahok menjadi suami, jawaban Puput Nastiti pun ternyata tak terduga. Puput Nastiti Devi beberkan fakta pahit di awal pernikahan dengan Ahok. Hal ini diungkapkan wanita kelahiran 1997 itu di acara Rumpi, Trans 7. Dalam acara tersebut Puput mengungkap bahwa tak ada alasan untuk menolak suaminya, BTP. Keluarganya baik, adik-adiknya, dari mulai tante-tante, mama mertuaku, semuanya baik. Apa alasan saya nolak Bapak? Kata Puput. Puput menjelaskan lebih detail soal sifat Ahok yang membuatnya yakin. Karena saya tahu Bapak orang yang jujur, yang disiplin, tegas dan bertanggung jawab. Bapak juga baik, tuturnya dalam tayangan Rumpi, Trans TV. Diketahui juga bahwa belum lama ini Puput Nastiti Devi menuliskan curhatan di Instagramnya. Curhatan Puput, dalam unggahannya itu, ia menulis sebuah kutipan hingga menyinggung tentang sabar dan ikhlas. Dapat kiriman wah seperti ini. Sabar dan ikhlas, serahkan segala permasalahan dalam hidup kepada Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik emoji love, ungkap Puput dikutip dari Instagram at BTPND yang diunggahnya pada 0401. Pernikahannya dihujat gegaran nikahi mantan suami majikan, Puput Nastiti Devi tiba-tiba curhat soal kehidupan rumah tangganya dengan Ahok, ikhlas dan sabar. Ada pun kutipan yang diunggahnya berisi soal banyak orang yang selalu menggunjing di sekitar. Namun lebih baik memilih diam dan mengabaikan agar mereka yang menggunjing semakin menderita karena tak memperdulikan omongan buruknya. Selang beberapa waktu usai kutipan kata-kata yang diunggahnya, Puput kembali memposting potret kompak keluarga kecilnya. Ketiganya mengenakan pakaikan senada dan kompak menyungginkan senyum kebahagiaan. Senyumin aja ya, tulis Puput dalam kolom captyonnya. Pernikahannya dihujat gegaran nikahi mantan suami majikan, Puput Nastiti Devi tiba-tiba curhat soal kehidupan rumah tangganya dengan Ahok, ikhlas dan sabar. Tribun Tanda Hubung Medan.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!